Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dilansir dari media lokal bahwa sekelompok monyet yang telah membunuh 250 anjing di sebuah distrik di India dengan menyeret mereka ke atas gedung dan pohon lalu menjatuhkan mereka. Lantas, bagaimana kejadian yang sebenarnya? Agar tidak salah paham, tonton videonya hingga akhir tentunya di channel Indonesia TV Islam. Terima kasih telah menonton! Bagaimana pandangan Anda pribadi, Geis? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Media lokal melaporkan perang hewan itu dipicu oleh pembunuhan seekor bayi monyet oleh kawanan anjing di Bitmaharastra. Penduduk desa mengatakan monyet-monyet telah membesarkan bayi-bayi mereka di desa Laval. Hewan-hewan itu marah ketika salah satu bayi mereka dibunuh. Setelah melihat kejadian tersebut, semoga kita selaku insan manusia dapat mengambil pelajaran agar selalu berbuat baik dan selalu dapat menciptakan kedamaian. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 61. Yang artinya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam tafsir Al-Muyasar, Kementerian Agama Saudi Arabia, mengenai Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 61, mengatakan, Dan bila mereka condong untuk meninggalkan peperangan dan berkeinginan untuk menjalin perdamaian dengan kalian, maka condonglah kepada hal itu, Wahai Nabi, dan serahkan urusanmu kepada Allah dan percayalah kepadanya. Sesungguhnya dia maha mendengar ucapan-ucapan mereka lagi maha mengetahui niat-niat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.